Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi hari ini Jumpa lagi dengan saya di lahan cabai polybag Alhamdulillah Hari ini kita melihat bahwa Akibat hujan kemarin itu Ini ada Satu dua batang yang layu Kau kawan ya Nah seperti ini Ini sudah layu Mudah-mudahan bisa teradasi ya Kita lihat nanti Bagaimana reaksinya Tapi besar kemungkinan dia akan mati Seperti ini Yang sudah kita lihat Sayang sekali buah dan bunga-bunganya Sudah mulai mekar Dan sudah ada pontil buah Nah yang ini Lumayan ya Masih bagus Hari ini Mendung lagi Tidak Apa matahari Dan ini Kita lihat sudah banyak ya Walaupun musim hujan Bunga dan pentil buahnya Masih normal Tidak banyak yang jatuh Tidak banyak yang rontok Nah sementara Cabai kita seperti ini Nah kita lihat dari atasnya Karena ini tidak semak Karena semua kita Cabang-cabangnya kita repel Dan ini ada yang layu juga Satu lagi Karena media tanamnya sudah basah sekali Bukan lembab lagi Layu dia Nah Seperti ini Dan buah-buahnya Sudah mulai ada ya Mudah-mudahan ini bisa kita Jadikan bibit lagi Kawan-kawan ya Kita perbanyakkan lagi Ini hasil Kita Buat sendiri Kawan-kawan Kayak gini jadinya Lumayan Alhamdulillah sekali ya Kita belajar Buat bibit kemarin Insya Allah Jadi ya Kalau sudah seperti ini Apalagi ya Sudah boleh Kita andalkan ya Nah ini karena Daun ini Karena Kuning-kuning seperti ini Karena ini lembab Kawan-kawan Karena proses Kelembaban Itu media tanam Berarti Terpengaruhnya Banyak sekali Ya Seperti ini Keriting Ini Media tanam Masalahnya Maka saya tidak obati Pake insect Ini pun Tidak Kita obati Pake insect Kawan-kawan ya Nah ini keriting juga Seperti ini Ini ada yang layu Berapa batang Ini malah sudah mati Mati Nah kemarin itu Dia dimakan Siput ya Di pangkal batangnya Dan ini Ini Di sini Nah Makan Masiput Kemarin itu Janderas Maka dia seperti ini Akan mati Tapi tunasnya Masih tinggal Saya tidak cabut juga ya Nah ini daun-daunnya Pada rontok semua Ini rontok Rontok Malah Terjangkit Ini lagi Ya Daunnya Nah Ini kemungkinan besar ya Kemungkinan besar Tidak bisa terlewati ya Dia akan habis Karena permasalahannya Ini kawan-kawan Malah busuk batang Bermasalahnya Dia akan busuk batang Yang seperti ini Sudah ada dua batang Terkena Tapi bunganya Masih kuat Ini Bertahan Tidak rontok Berarti yang layu Ada dua batang Yang layu parah Seperti ini Sampai daun-daunnya rontok Ada dua batang juga Tiga batang Tiga batang Yang layu tiga batang Yang layu parah Tiga batang juga Nah Jadinya Enam batang Ini lagi Yang seperti itu Daunnya pada rontok Ini Rontok sendiri dia Nggak kita rontokkan Ya Sudah seperti ini Nah Rontok Kita lihat nanti ya Permasalahannya ini Di akar semua ini Karena media Karena namanya terlampau Bukan lembab lagi Sudah basah Ya Rontok kita Bunga-bunganya rontok Kalau kita goyang-goyang Dia akan mati Yang kawan Dan ini Kita goyang-goyang Bunga-bunganya Rontok semua Kalau ini Kita goyang-goyang Nggak apa-apa kan Nggak apa-apa dia Ini layu juga Bunga-bunganya Bunga-bunga ini bisa teratasi Kita tunggu Dua-tiga hari Kita lihat Bagaimana perkembangannya Kalau ini Kemungkinan besar Dia mati Ini tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada obat Karena Ustuk akarnya Seperti ini Terus sementara Di tempat Cabai palibat kita Dan hari ini kita Saya masukkan lagi Tidak ada Sempat saya pindahkan lagi Maka dia seperti ini Di luar Tapi sudah Ada Sudah banyak perubahan Dimana Kemarin itu Ini Daun mudanya Seperti ini Sudah melengkung Melengkung Tapi sekarang Sudah nampak Seperti ini Sudah ada beda Bunganya pada rontok Tinggal yang Atas Yang mulai Kemarin kita Pindah Buah yang ada Bunga-bunga yang keluar Disitu Baru melekat Yang pertama Kedua Ketiga Masa Daunnya Yang seperti ini Bunganya Habis rontok Disini Tidak ada lagi Lihat kan Karena kenapa Daunnya Masih seperti itu Masih terjangkit Dengan Air-air Yang Di bedengan Kelembaban di bedengan Itu Di media tanamnya ini Memang Masih parah Maka bunga-bunganya Pun akan Tumbang Rontok semua Kayak inilah Kondisi cabai Untuk kita Yang kita Rawat disini Di saat musim Hujan Saya rasa Untungnya Kita Melakukan Sering kita Melakukan Pengocoran Dan penamburan Dolomit Inilah fungsinya Tidak sempat Banyak yang Mati Misalnya Saya Diterapkan Pakai Dolomit Insya Allah Ini Banyak yang Musibah Kita bisa Lihat sendiri Posisi Di saat Musim hujan Memang Sangat parah Iklimnya Kadang-kadang Panas Panas luar biasa Dan sekarang Tidak Sudah beberapa hari Mendung Memang Susah kita Rawat Sebenarnya Rawat Cabai Ini Tidak Tidak Susah Yang Penting Kita Tahu Gimana Harus Menganalisa Gimana Kita Harus Bicara Dengan Pohon Cabai Ini Secara Tidak Langsung Maka Kita Harus Jeli Untuk Menganalisa Bahwa Dimana Kekurangannya Dimana Kelebihannya Kawan-kawannya Maka Dari itu Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Semoga Channel ini Maju dan Berkembang Nantinya Dimana Ada Nanti Yang bisa Kita Ambil Manfaatnya Di Video-video Ini Mudah-mudahan Saya Akhiri Saja Untuk Perjumpaan Di Pagi Hari Ini Saya Mau Keladang Mau Tanam Cabai Sekitar 5 Bedeng Lagi Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Kita Nanti Kita Buat Video Lagi Kita Menanam Kali Ini Kita Nanam Bibit Dairi Amin Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Bersambung Bersambung